Intro Tokoh perempuan yang menurut saya terbesar dalam sejarah Islam adalah puteri Rasulullah SAW yakni Fatimah Zahra Fatimah dengan gelar Zahra Beberapa waktu yang lalu saya membaca buku yang sangat klasik ditulis oleh penulis Perancis Emile Dermangheim Dia menulis buku tentang sejarah Nabi yang berjudul Lawide Ma'ome Kehidupan Nabi Muhammad Buku itu ditulis dengan gaya bahasa yang sangat memikat sehingga cerita Nabi yang biasanya membosankan menjadi tampak menarik Dia misalnya bercerita tentang kedakatangan Nabi di Madinah Ketika ia menceritakan wajah Nabi ia ceritakan betapa elegannya wajah Nabi betapa memesonaknya penampilan Nabi sehingga orang terpukau karena keindahan wajah salah seorang sahabat yang bernama Buraida mengangkat tombaknya kemudian diatas tombaknya ia simpan serban dan dia mengatakan saya tidak tega bahwa Nabi datang ke Madinah tanpa bendera jadi dia pajanglah serbannya sebagai bendera jadi dia yang menggambarkan keindahan Rasulullah SAW itu kemudian menggambarkan Fatimah Az-Zahra putrinya dengan sangat buruk Emil Dermang M mengatakan bahwa wajah Fatimah itu payah deh dia tidak ada seorang pun yang tertarik kepada Fatimah dan ketika diusulkan bahwa Ali akan menjadi suaminya Fatimah tampaknya memprotesnya seorang penulis lain masih sama kaum orientalis mengatakan bahwa Emil Dermangham menulis itu karena kecemburuannya sebagai seorang rongo ia tidak enak bahwa di samping di High League of Familia keluarga suci dalam gereja ternyata ada keluarga suci di kalangan umat Islam iaitu Fatimah dan Rasulullah SAW yang memiliki penampilan yang sangat memesona itu karena itu kemudian sebetulnya dengan menggunakan beberapa data sejarah sangat sulit untuk menolak Fatimah sebagai orang yang sangat buruk rupa dan tidak disukai orang masalahnya karena kata Aisyah tidak ada orang yang berjalannya berbicaranya begitu mirip Nabi SAW seperti Fatimah jadi Fatimah sangat mirip Nabi SAW baik dalam penampilan fisiknya maupun di dalam akhlaknya sangat mengherankan karena itu Emil Dermangham menggambarkan Nabi SAW dengan sangat bagus tetapi yang mirip dengan Nabi digambarkan dengan sangat jelek kalau bukan karena subyektivitas dia tapi buat saya tidak penting apakah Sayyidah Fatimah jelek atau baik Sayyidah Fatimah penting untuk kita bicarakan disini karena ia adalah tokoh sebagaimana suaminya penegak keadilan jadi ketika Rasulullah meninggal dunia Fatimah datang menuntut tanah fadak yang dihadiahkan Nabi kepadanya kisah tanah fadak itu diceritakan dalam Bukhori Muslim Abu Dawud An-Nasai Turmudi Sunanat Turmudi ia menuntut tanah warisan ayah kemudian Nabi Bakar berkata bahwa Rasulullah itu tidak meninggalkan warisan apa-apa semuanya diperuntukkan untuk kepentingan umat dan untuk itu Fatimah berkata bukankah para Nabi juga sebelumnya mewariskan kekayaannya kepada keturunannya bukankah Al-Quran mengatakan wa warisah Sulaiman Dawud bukankah Sulaiman mewarisi Dawud bukankah Nabi Zakaria berkata ya risuni wa ya risu min ali Ya'kub beri aku anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'kub para Nabi saling mewariskan diantara sesamanya dan Fatimah menyampaikan tuntutannya itu dalam sebuah pidato yang dicatat dalam sejarah dalam Balagotun Nisa banyak orang menuduh Fatimah matre dia mencintai dunia Fatimah sebetulnya tidak mencintai tanah fadak itu yang dia cintai adalah keadilan kalau penguasa sudah berani merampas harta keluarga Nabi apalagi akan menghalangi mereka untuk merampas hak-hak rakyat kecil Fatimah berdiri bersama suaminya sebagai sautul adalatil insaniya sebagai suara keadilan insani sekarang ini ketika kaum perempuan mencari idola yang diperjadikan contoh dalam kehidupan mereka bukankah sebaiknya mereka kembali menengok Saidatuna Fatimah seorang perempuan yang ahli ibadah yang setia kepada suaminya pada saat yang sama dia berjuang bersama suaminya untuk menegakkan keadilan terima kasih telah menonton